Intro Kebakaran rumah milik Krisnawati, 62 tahun, warga Jalan Kinantan, Kelurahan Kubu Gulai Bancah, Kota Bukit Tinggi, mengagetkan warga di sekitar lokasi kejadian. Warga yang melintas langsung menghubungi petugas pemadam kebakaran. Besarnya api membuat kebakaran juga merembet ke rumah milik Fatimah, 61 tahun. Warga di sekitar lokasi kejadian menyebutkan, kebakaran terjadi sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Kamis malam. Salah seorang warga menyebutkan, sebelum melihat api membakar rumah milik mantan lurah Puhun Tintu Kabun ini, ia bersama beberapa orang warga lainnya yang sedang berada di dalam warung yang terletak persis di depan rumah korban mendengar suara ledakan. Menurut warga, saat kejadian, rumah sedang dihuni oleh keponakan dan anak korban yang mengalami gangguan jiwa, sedangkan pemilik rumah sedang sakit dan sedang direwat di rumah sakit di kota Padang. Saat kebakaran, penghuni rumah cukup cepat mengetahui sumber api. Dengan dibantu warga berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api yang terus membesar dan mulai membakar rumah tetangga, penghuni rumah dan warga langsung keluar menyelamatkan diri. Sebanyak tujuh unit mobil pemadam kebakaran dari Bukit Tinggi, Agam dan Padang Panjang diturunkan ke lokasi padat penduduk ini. Api berhasil dipadamkan dalam 30 menit kemudian. Polisi masih menyelidiki penyebab kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Kerugian materi diperkirakan 300 juta rupiah. Dari Bukit Tinggi, Wahyus Kumbang, AINews melaporkan.